Ini fisika. Roket air Memompak udara ke dalam roket air. Saat lubang botol dibuka, roket pun meluncur. Mengapa demikian? Ini penjelasannya. Saat kita memompak, kita sedang memasukkan molekul udara ke dalam botol. Semakin banyak molekul udara di dalam botol, semakin tinggi tekanan dalam botol. Udara dalam botol akan menekan ke segala arah. Saat lubang bawah botol dibuka, maka udara akan berusaha keluar. Dengan mendorong air yang berada di bawahnya. Gaya dorong ini menyebabkan botol roket terangkat ke atas. Hukum 3 Newton menyatakan, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Terima kasih.